Kabupaten Sika Kabupaten Sika merupakan salah satu areal pengembangan skema hutan kemasyarakatan atau HKM di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebelum ditetapkan menjadi HKM, hampir semua lahan di daerah ini merupakan lahan komunal yang dikuasai oleh pasyarakat adat. Awal yang saya memperoleh IUP itu, itu saya bersyukur karena ini bagian dari perjuangan kami yang begitu panjang. IUP HKM ini membuat kami sedikit lega dan sedikit bersahabat kepada pemerintah, terkhusus pemerintah kehutanan. Karena pada awalnya itu, kalau sebelum HKM ini ada, sepertinya kami dengan pemerintah kehutanan itu sepertinya musuh besar Pak. Tetapi akhirnya dengan adanya IUP HKM ini, kami sudah bersahabat kembali, sudah jalan kerjasama yang baik. Dan HKM ini, walaupun bukan hak milik, hanya hak kelola, tetapi kami sudah tidak segan untuk masuk ke lokasi. Kalau berkaitan dengan bentuk dukungan masyarakat Kabupaten Sika, bahwa HKM ini perjuangannya sudah beberapa tahun lalu. Dari para orang tua, dari masyarakat setempat untuk bagaimana. Nah, sebab dari sisi adat umpamanya, mereka berpikir bahwa itu punya leluhur nenek moyang mereka dan lain sebagainya, tetapi setelah itu kita mendekati mereka, kita menghampiri mereka, kita mensosialisasikan kepada mereka. Yang mereka butuhkan itu terakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang yang ada, bahwa mereka akan mendapat izin usaha untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan. Nah, dan ini yang menjadi semangat baru mereka, untuk mereka bangkit bersama, dengan pastinya yang diharap dengan pemerintah untuk membantu, memfasilitasi, sehingga semua kawasan yang ada yang sudah memperoleh izin usahanya bisa dimanfaatkan berkaitan dengan pengelolaan, pengelolaan, pemanfaatan, untuk selanjutnya bagaimana mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dari penambahan pendapatan mereka dari hasil pemanfaatan itu. Dengan potensi lahan yang besar dan kondisi alam yang menguntungkan, masyarakat telah lama menanami areal ini dengan berbagai jenis tanaman komoditas. Potensi sumber daya alam yang ada di desa Hikong ini, mayoritas di sektor pertanian. Di sektor pertanian itu banyak di bidang perkebunan, seperti tanaman yang sangat dominan di desa Hikong ini, kemiri, kemudian jamu minte, lalu kekao, dan tanaman kelapa. Ini yang sudah hasil, sudah dikupas dari kulit pertama. AKM Tuartana di desa Hikong memiliki hasil hutan bukan kayu, yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dan di sini juga merupakan sumber air, di mana terdapat sekitar 30 mata air, yang di antaranya, belasan di antaranya masih aktif, sehingga ini menjadi daerah penyangga bagi daerah sekitarnya. Dengan adanya izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan atau IUP HKM yang dikeluarkan oleh Bupati Sika, masyarakat diberikan akses untuk terlibat dalam pengelolaan hutan berdasarkan kaedah pengelolaan hutan yang lestari. Sisi positifnya bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk bisa mengelola. Bisa mengelola. Kemudian yang kedua, karena mereka sudah masuk dan mengelola, itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangganya. Dengan adanya HKM ini, masyarakat bisa mendiami wilayah HKM, mengelola lahan itu, kemudian bisa meningkatkan pendapatan yang berdampak pada peningkatan-peningkatan bidang yang lain seperti pendidikan, kesehatan. Kalau di sini, kesehatan ini menjadi prioritas kami pemerintah desa. Sebagai salah satu syarat pengajuan HKM, kelompok HKM Desa Hikong telah menyusun rencana kerja pengelolaan kawasan. Selain itu, pemetaan batas kawasan juga telah dilakukan dalam bentuk digital sebagai salah satu syarat pengajuan HKM. Namun, rencana kerja yang telah disusun belum terrealisasi sepenuhnya. Latar belakang kegiatan kerjasama ini didasari pada kenyataan bahwa di negara-negara berkembang, khususnya ASEAN, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan sangat mendukung Sustainable Forest Management atau pengelolaan hutan yang lestari. Namun, disadari bahwa dalam perencanaan pengelolaan hutan tersebut, masyarakat umumnya masih belum mengetahui bagaimana mereka mengelola hutan walaupun mereka sudah memiliki hak kelola dan perencanaan selama 35 tahun. itu kami punya perencanaan waktu itu pengorganisasian anggota itu bersama teman-teman NGO mendampingi kami dan proses pengorganisasian ini kami lalui dan juga ada kesepakatan-kesepakatan kegiatan lainnya seperti survei batas-batas wilayah HKM itu dari 84 ke 32 itu kami lakukan dan sebetulnya dari awal juga kami harus melakukan pengkaplingan petak-petak untuk setiap anggota tetapi kami tidak bisa lakukan karena itu sudah dengan sendirinya ada ya dengan sendirinya ada sehingga kami tidak lakukan untuk merealisasikan rencana kerja yang telah disusun pemetaan lanjutan perlu dilakukan pemetaan dilakukan untuk menentukan batas perkelompok serta potensi HKM yang belum dilakukan sebelumnya selama ini masyarakat hanya mengandalkan batas alam sebagai batas perkelompok jadi untuk mendapatkan batas-batas batas-batas pembagian blok itu itu kami bersama teman-teman LSM dari Dinas Kehutanan kami lakukan pertemuan bersama untuk menentukan menentukan jadi waktu itu kami tidak tidak pakai alat yang tadi sudah di itu alat itu kami pakai hanya mendapatkan batas 84 dan 32 kalau S selesai jadi coba cari arah utara kemana menjawab kebutuhan masyarakat Desa Hikong Afoko bersama dengan Puslitbang Kehutanan hadir untuk memberikan pelatihan pemetaan dengan melibatkan masyarakat Saat ini Afoko sedang melaksanakan kegiatan pemetaan partisipatif yang sebelumnya dilakukan diskusi multi pihak di tingkat tapak atau desa dan juga di tingkat pemda atau kabupaten melibatkan stakeholder terkait dalam mendukung perencanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat karena ini adalah awal dari perencanaan dalam pengelolaan hutan mereka jadi mereka secara partisipatif harus mengetahui batas-batas persil wilayah mereka dan mereka terjun sendiri melakukan aktivitas itu di dalamnya sehingga potensi-potensi konflik untuk tata batas itu dapat diminimalisir dengan melibatkan aktif mereka secara langsung dan kita meningkatkan kemampuan mereka dengan menggunakan GPS meningkatkan teknologi yang mereka miliki dengan alat sederhana dari sistem GIS itu sendiri pemetaan lanjutan ini menggunakan teknologi GPS dan remote sensing untuk memperbarui dan melengkapi data yang telah ada pelibatan masyarakat dalam pemetaan atau disebut pemetaan partisipatif dilakukan guna meningkatkan kesadaran akan ruang wilayah HKM beserta potensi di dalamnya selain itu pemetaan partisipatif akan memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang bagaimana dan untuk apa peta itu dibuat kami sudah dua hari mengikuti pelatihan sementara hari ini kami mengikuti pelatihan tentang pemetaan partisipasi dalam hal ini menggunakan GPS dan kompas kami menggunakan kompas dan GPS dalam hal pengelolaan HKM supaya bisa mengetahui lokasinya jelas dalam pengelolaan dalam suatu masyarakat atau sebagai saya petani bisa mengetahui lokasi saya harapan kami mengikuti pelatihan ini mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi sehingga kami bisa menggunakan teknologi-teknologi baru untuk mempermudah kami dalam dunia pertanian dalam hal mengukur jarak dan lokasi kami jadi pelatihan ini pelatihan untuk pemetaan partisipatif yang sebetulnya ini teman-teman dari Sandi Florata itu sudah sudah ada wacana untuk ini dan bahkan mereka sudah lakukan tetapi waktu itu hanya perwakilan saya terima kasih karena kesempatan ini banyak anggota saya yang terlibat langsung untuk mengikuti kegiatan ini dengan adanya pemetaan partisipatif ini itu kami lebih mengenal dan kami semakin semakin tahu batas-batas wilayah bahkan diusulkan batas-batas per petak per orang tetapi ini butuh waktu lama kami berharap dengan kegiatan yang telah kita lakukan rangkaian kegiatan selama beberapa waktu atau beberapa tahun ini tidak berakhir seiring dengan berakhirnya program namun masyarakat bisa menerapkan dalam kesehari-harian mereka dalam mengelola hutan mereka lebih meningkat keterampilan dan wawasannya dalam mengelola hutan sehingga mereka juga dapat memaksimalkan hasil hutan untuk meningkatkan mata pencarian dan perekonomian mereka kami berharap kegiatan fasilitasi perencanaan pengelolaan hutan berbasti masyarakat ini bisa dilakukan bersama-sama dengan pihak terkait baik itu instansi pemerintah dinas kehutanan maupun penyuluh kemudian lembaga LSM lokal lainnya dalam mengambil peran dari berbagai aspek yang butuh fasilitasi harapan kami sebagai pengurus kelompok mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa membawa dampak yang baik dan juga kami harapkan pendampingan lanjutan sehingga kalau memang ada hal-hal yang perlu kita sama-sama diskusi ya kita sama-sama diskusi kegiatan kegiatan Afoko ini memang betul-betul sangat diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sika kami sudah tahu dan memahami bahwa kegiatan ini kelak akan bermanfaat khususnya untuk masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mereka ke peningkatan terhadap itu karena ada satu konsensus mereka kemarin itu bahwa hutan lestari masyarakat sejahtera selamat menikmati terima kasih